Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein Rabu Siang kembali menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang penyuapan tersebut dihadirkan terdakwa Andri Rahmat yang membeberkan adanya jual, beli dan renovasi ruang tahanan serta bilik asmara. Sidang kasus uap dengan terdakwa Wahid Hussein mantan Kalapas Sukamiskin digelar di ruang 1 pengadilan Tipikor Bandung Rabu Siang. Sidang kali ini menghadirkan saksi sekaligus terdakwa Andri Rahmat. Andri Rahmat menjadi narapidana setelah melakukan tindak pidana pembunuhan dan difonis 17 tahun penjara. Terdakwa Andri yang direkrut oleh Fahmi Dharma Wansyah berperan sebagai pendamping sekaligus yang merenovasi dan jual-beli ruang tahanan. Saat ditanya oleh jaksa penuntut umum, Andri dengan jelas membeberkan adanya praktek jual-beli ruang tahanan dengan kisaran harga 100 hingga 450 juta rupiah. Andri juga menjelaskan aliran dana-dana lainnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan adanya bilik asmara yang diakuinya disuruh oleh Fahmi Dharma Wansyah untuk merenovasinya. Ruangan tersebut awalnya dipakai oleh Fahmi dan istrinya, Ineke Kusherawati. Namun, belakangan, ruangan berukuran 2x3 meter tersebut disewakan kepada 7 warga binaan lainnya dengan harga 650 ribu rupiah. Dalam sidang yang berlangsung selama 5 jam lebih ini, jaksa penuntut umum mencecar berbagai pertanyaan dari mulai fasilitas dan renovasi kamar, sahung mewah, bilik asmara, hingga pengumpulan uang di lapas suka miskin. Selain itu, jaksa penuntut umum KPK pun menunjukkan sejumlah barang bukti, sejumlah barang mewah, sepatu dan tas yang diberikan oleh Fahmi Dharma Wansyah. Usai persidangan, terdakwa Andri Rahmat enggan memberikan jawaban soal tas yang diberikan sebagai hadiah. Ada yang lebih dari itu tadi, ada yang 250 juta. Ada yang memberikan contoh sentol untuk yang saudara aset sadika itu 100 juta. Modalnya berapa? Saksi mengatakan. 35 juta. Berarti ada keuntungan 65. 65 itu 25 harga sekar kepada petugas kapas. Selainya keuntungan yang dikolah. Belum Pak Wahid di situ, itu diperbaiki. Diperbaiki menjadi semacam kamar. Ada kasur. Ada kasur, ada AC. AC itu ada. AC itu ada. Terdakwa Wahid Hussein, mantan kalah pasuka miskin terjerat kasus suap setelah tertangkap tangan oleh KPK pada Agustus lalu. Wahid yang baru menjabat sejak Maret 2018 lalu, terbukti menerima suap sejumlah uang, serta satu unit mobil mewah dari terdakwa Fahmi Dharma Wansyah. Sidang kasus ini akan digelar kembali Rabu pekan depan dengan agenda saksi. Tony Oktora, Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.